Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah metode kecerdasan buatan Pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 3 Yang pertama ada Lina Sebtiana Permatasari Yang kedua ada Priska Mayaputri Yang ketiga ada Siti Masitoh Yang keempat ada Syahabudin Asyari Yang kelima ada Wahyu Tiruwulan Asih Materi pembahasan yang akan kami jelaskan adalah mengenai Sentimen Analisis Apa itu Sentimen Analisis? Sentimen Analisis adalah suatu analisis yang dilakukan pada suatu teks Guna mengidentifikasi emosi yang diekspresikan dari teks tersebut Hal ini dilakukan melalui metode klasifikasi secara statistik Pada data tekstual yang telah ditransformasi dalam bentuk representasi angka yang sesuai Sentimen Analisis merupakan salah satu bidang dari Natural Language Processing atau NLP Yang membangun sistem untuk mengenali dan mengekstraksi opini dalam bentuk teks Informasi berbentuk teks saat ini banyak terdapat di internet dalam formal forum, blog, media sosial, serta situs dan aplikasi berisi review Dengan bantuan sentimen analisis, informasi yang tadinya tidak terstruktur dapat diubah menjadi data yang lebih terstruktur Sumber data yang kami peroleh adalah dari sosial media Twitter Twitter merupakan sebuah platform dan mikroblok daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter Akan tetapi pada tanggal 7 November 2017 bertambah hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan atau tweet Pengguna memposting tweet yang dapat berisi foto, video, tautan dan teks Pesan yang diposting oleh user akan terkirim ke pengikut user atau disebut dengan followers Dan dapat dicari di menu pencarian Twitter Banyak sekali pembahasan yang selalu diangkat oleh para warganet di Twitter Terutama terkait isu-isu sosial Pada bulan Juni lalu, kita digegarkan dengan keputusan jaksa penuntut umum Kepada tersangka penyeraman air keras terhadap penyidik KPK yaitu Bapak Novel Baswedan Hal ini tentunya membuat geram para warganet Sehingga hashtag Novel Baswedan dan hashtag gak sengaja pun menjadi trending topic di Twitter Tak lama setelah booming, ada seorang public figure, seorang komika dan seorang komedian yaitu Bintang Emon Dia memang kerap kali sering membuat konten tentang keresahan-keresahan pada kehidupan sehari-hari Sampai isu-isu yang tengah diperbincangkan Untuk kasus gak sengaja pun, ia turut mengkritisi apa yang telah terjadi pada keputusan jaksa Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, Bintang Emon mengunggah video klitis sekaligus tindaka terkait tuntutan jaksa di akun sosmednya Kemudian selang dua hari, yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 Tiga akun minimum follower yang kini sudah disuspend Masing-masing memposting tweet dua kali secara bersamaan soal tudingan penggunaan sabu dan narkoba oleh Bintang Emon Warganet pun ramai-ramai menyebut serangan terhadap Bintang Emon tersebut merupakan ulah akun-akun buzzer Sejak itu, kata Bintang Emon menjadi lebih viral dibanding kasus utamanya, yaitu novel Baswedan Kemudian, pembelaan terhadap Bintang Emon pun meledak Terutama setelah sejumlah pesohor menyerang balik pemfitnah Emon tersebut Seperti stand-up komedian Panji Prabi Waksono dan Fiersa Besari Opini-opini yang diposting warganet di Twitter atau sering disebut sebagai tweet Merupakan salah satu harta karun data yang dapat diambil dan dianalisis Kita dapat menggunakan tweet tersebut untuk menentukan sentimen publik Namun, kami hanya akan mengambil data tweet yang hanya berkaitan dengan Bintang Emon saja Tentang video kritik putusan jaksa dan isu penyerangan terhadap Bintang Emon Dengan data tweet yang sangat banyak, tentunya kami akan kewalahan jika dianalisis secara manual Maka dari itu, kami membutuhkan bantuan komputer atau yang bisa disebut sebagai machine learning Sentimen analisis dapat diimplementasikan dengan metode machine learning Dan kami menggunakan bahasa Python Tujuan kami ada dua Yang pertama, untuk mencari model terbaik Dan yang kedua, untuk memprediksi sebuah tweet memiliki sentimen seperti apa Ada empat proses atau empat tahap untuk menuju tujuan yang kami inginkan Yang pertama adalah pre-processing Dimulai dengan mengambil data, mempersiapkan data, dan membersihkan data agar dapat diolah secara statistik Pre-processing pada dasarnya adalah tahapan di mana kita melakukan seleksi data Agar data yang akan kita olah menjadi lebih terstruktur Yang kedua adalah feature extraction Pada tahap ini, akan dilakukan transformasi pada data yang tadinya berupa text atau kata menjadi bilangan-bilangan Yang disebut rektorisasi Tujuan dalam feature extraction ini adalah untuk melakukan perhitungan serta perbandingan yang dapat dipakai untuk klasifikasi suatu objek atau data Yang ketiga adalah modeling Sesuai namanya, pada tahap ini kita akan membuat suatu model pada data yang sudah melalui dua tahap sebelumnya Dalam pembuatan modelnya, kami menggunakan algoritma KNN Kemudian dipilihlah model yang terbaik Yang terakhir atau yang keempat adalah model prediction Setelah membuat model, kemudian dapat dilakukan prediksi terhadap tweet-tweet yang lainnya Kita masuk pada tahap pertama, yaitu pre-processing Pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengambil data dari Twitter Caranya adalah dengan menggunakan modul twin Pertama, kita import terlebih dahulu modul twin tersebut Kemudian, jika ingin mencari data dari akun atau suatu username Kita menggunakan c.username Untuk yang c.search ini bisa dicari berdasarkan hashtag ataupun kata ataupun kalimat yang kita inginkan Di sini kami menggunakan tujuh keyword Yaitu yang pertama, ada bintang emon gak sengaja Ada bintang emon gak sengaja Ketiga, ada bintang emon dan novel baswedan Keempat, bintang emon kasus Kelima, bintang emon thrusting Keenam, bintang emon kritik Dan ketujuh, novel baswedan, bintang emon Setelah diperoleh datanya Kita save di c.output Bisa dinamakan apa saja Sesuai keinginan kita Kemudian, setelah diperoleh datanya Langkah berikutnya adalah memberi label pada masing-masing tweet Yang kita peroleh Tweet tersebut diberi label emosi dengan tujuh kategori Yaitu yang pertama ada love Kedua ada joy Ketiga, surprise Yang keempat, anger Kelima, sadness Kelima, fear Dan ketujuh, neutral Namun, kami hanya akan mengambil tweet yang diberi label joy dan anger saja Kemudian, langkah selanjutnya adalah Kita menghitung jumlah banyaknya tweet pada masing-masing label Diperoleh tweet dengan label joy sebanyak 42 Tweet dengan label anger sebanyak 268 Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Friska Maya Putri Sebelum memasuki tahap pemodelan Kita harus melakukan reproses data Yaitu membersihkan data tekstual yang terdiri dari penghapusan simbol Angka, URL, mention, pengulangan, dan stop word Dalam preprocessing ini Yang pertama yaitu cleaning tweet Dengan menggunakan modul yaitu unidecode Yang pertama yaitu kita membuat pola Untuk menghapus simbol dan link Kemudian, kita menggunakan modul unidecode Untuk mengubah huruf besar dan kecil menjadi huruf kecil semua Dan menghapus simbol dan link yang tidak diperlukan Menggunakan pola yang telah dibuat Selanjutnya, kita memperbarui tweet Yang sudah di cleaning Yaitu yang sudah dihapus Antara simbol dan link yang tidak diperlukan Selanjutnya, yaitu lematisasi Lematisasi ini adalah penghapusan atau pembentukan kata Sesuai dengan kata-kata yang baku Di dalam kamus bahasa atau KBBI Setelah dilematisasi, kemudian di streamer Streamer ini untuk menghapus imbuhan-imbuhan Yang ada dalam suatu kata Setelah dilematisasi, kita melakukan tokenizer Atau memecah sebuah kalimat dalam tweet Itu menjadi tweet per kata Pre-processing yang selanjutnya Yaitu mengubah slang word dan menghilangkan stop word Slang word ini adalah kata-kata Yang tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia Yang merupakan kata-kata gaul Seperti tidak, namun memiliki kata slang word Yaitu gak Yang pertama yaitu dengan Memasukkan kumpulan kata slang word Dalam diksineri kita Kemudian, kita memasukkan kumpulan stop word Dalam sebuah list Yang selanjutnya yaitu Menerjemahkan slang word yang ada di setiap tweet Dan menghilangkan stop word Setelah mengubah slang word dan menghilangkan stop word Kita memperbarui tweet yang telah diproses sebelumnya Dan tweet ini yang udah bersih itu kita simpan Menjadi sebuah data baru yaitu Data clean underscore tweet Seperti yang dilihat dalam tabel di sebelah kanan yaitu Ada kata yang telah diubah yaitu Dalam baris berlabel 2 yaitu Bintang emun ga sengaja Karena ga tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia Maka kata ga dihilangkan Pre-processing yang selanjutnya yaitu Kita mencari 10 kata terbanyak 10 kata terbanyak ini adalah kata-kata yang sering muncul Kita menyatukan kata dari setiap tweet tersebut dalam sebuah list Dan kita pilih 10 kata terbanyak Dan ditampilkan dalam histogram berikut Berdasarkan algoritma dari yang telah kita buat Dapat diperoleh yaitu bahwa Ada 10 kata yang sering muncul yaitu Emun, bintang, kritik, fitnah, perintah, novel, negara, baswedan, hukum, dan serang Pre-processing yang selanjutnya yaitu word flow Algoritma ini hanya untuk memperoleh kata-kata yang paling sering muncul Dilihat dengan semakin besar kata tersebut Maka kata tersebut paling sering muncul dalam data tweet yang kita peroleh Dapat dilihat bahwa bintang emun menjadi kata yang paling besar Dalam tampilan ini Maka bintang emun merupakan kata yang paling sering muncul dalam data tweet Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Siti Masito Ya selanjutnya setelah dilakukannya cleaning data Sekarang kita lakukan faktorisasi menggunakan term frekuensi dan term frekuensi inverse document frequency Atau TF-IDF Nah proses faktorisasi ini yaitu untuk mengubah data tekstual menjadi Kedalam data yang berbentuk faktor agar dapat dilakukan perhitungan Secara statistik melalui model yang digunakan Nah TF-IDF ini adalah suatu metode algoritma Yang berguna untuk menghitung robot setiap kata yang umum digunakan Atau secara sederhananya yaitu untuk mengetahui seberapa sering suatu kata muncul di dalam dokumen Nah metode ini akan menghitung nilai TF dan nilai IDF pada setiap token Atau pada setiap kata di setiap dokumen Atau dalam kasus kita dokumen ini adalah tweet Pertama kita lakukan penyatuan data yang sebelumnya ditokenisasi atau dipisah-pisah Seperti yang terlihat pada layar Kata-kata yang ditokenisasi di sebelumnya sudah dikabungkan Selanjutnya di sini adalah perhitungan bobot kata menggunakan TF atau term frekuensi Di dalam TF ini yang kita gunakan adalah TF binar atau binari TF Yaitu hanya memperhatikan apakah suatu kata atau term ada atau tidak dalam sebuah dokumen Jika ada diberi nilai 1 dan jika tidak diberi nilai 0 Bisa dilihat rows ini atau baris ini menunjukkan tweet-tweet Dan kolom-kolom ini yang berjumlah 618 kolom itu menunjukkan kata-kata yang ada di dalam semua tweet Selanjutnya, tadi sebelumnya kita melakukan vektorisasi menggunakan TF Sekarang vektorisasi menggunakan TF-IDF Nah, berbeda dengan TF Yang semakin sering frekuensi kata muncul Maka nilainya akan semakin besar atau akan diberi nilai 1 Dalam IDF, semakin sedikit frekuensi kata muncul dalam dokumen Maka nilai IDF-nya semakin besar Nah, untuk menentukan nilai IDF ini ada berbagai macam formula atau rumus Selanjutnya, dari hasil vektorisasi menggunakan TF atau IDF Kami memutuskan untuk pembuatan model menggunakan teknik TF Karena banyak tweet dengan label anger menggunakan kalimat yang panjang Untuk menunjukkan kekecewaannya Maka vektorisasi TF pun membuat model yang cukup akurat Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Triwulan Asih Baik, tahap selanjutnya adalah tahap modeling Model yang kami gunakan adalah Kannel Snakeball atau KNN Dimana KNN adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek Berdasarkan data train yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut Langkah pertama, kita perlu melihat labelnya Disini labelnya berbentuk string, ada joy, ada angle Lalu kita ubah menjadi binair Dimana kami mendefinisikan 0, itu joy, dan 1 itu angle Untuk merubahnya menjadi binair, kodenya sudah terlihat jelas pada line 4 dan line 5 Lalu menghasilkan output 0, 0, 0, 1, 1 Dimana tadi telah kita definisikan Bahwa 0 itu adalah joy, dan 1 itu adalah angle Selanjutnya, dalam tahap pembuatan model ini Kami menggunakan metode KNN Dimana tadi telah sempat saya singgung sedikit Sebelumnya, bahwa metode KNN itu sendiri Merupakan metode dalam supervised learning Yang dimana menggunakan konsep jarak Untuk melakukan klasifikasi terhadap objek atau data Berdasarkan data train yang jaraknya paling dekat dengan objek atau data tersebut Pada KNN, parameter yang digunakan adalah suatu K Dimana K tersebut merupakan variable jumlah tetangga terdekat Yang akan diambil untuk proses klasifikasi Code metode KNN sudah terdapat pada modul S-Color Untuk itu, kita tinggal mengimport modul S-Color Dan import fungsi KNN-nya seperti pada line pertama Lalu pada line kedua, kita import fungsi matrix pada modul yang sama yaitu S-Color Guna mencari nilai akurasi pada model yang kita bentuk Setelah mengimport modul Pertama-tama kita harus membagi data yang kita punya menjadi data train dan data test Di sini, kami membagi sebanyak 30% untuk data test dan 70% untuk data train Code untuk membagi data ada pada line kelima Pada line ke-8 dan 9 merupakan code untuk membuat modelnya Kami mendefinisikan nama modelnya adalah KNN Kemudian tinggal meng-input atau memanggil fungsi KNN pada modul S-Color Selanjutnya pada line ke-12, kami menguji model dengan memprediksi data test yang kita punya Untuk melihat seberapa besar akurasi yang diperoleh Artinya, seberapa tepat model yang diprediksikan Untuk mengetahui akurasi pada model Code yang digunakan ada pada line ke-15 Lalu menghasilkan output akurasi sebesar 84,95% Setelah membuat model Karena tujuan pertama kami adalah menemukan model terbaik Maka perlu dilakukan pemilihan parameter K yang terbaik juga Untuk itu, kami meng-input nilai K dari 1 sampai 19 ke dalam model KNN yang telah dibuat Code yang kami buat menggunakan perulangan for untuk menghasilkan model dengan K dari 1 sampai 19 Bisa dilihat pada line 4 sampai 11 Parameter n underscore network yang dimasukkan adalah i Dimana i merupakan rank dari 1 sampai 19 Dalam bahasa Python, 1 dimulai dari 0 Dan untuk range pada Python, angka terakhir itu tidak dihitung Karena dimulai dari 0 Selanjutnya, agar lebih mudah dalam memilih K yang terbaik Kami memvisualisasikannya pada grafik Dengan melihat nilai error pada masing-masing K Code untuk membentuk grafik ada pada line 14 sampai line 18 Output grafik bisa kita lihat dari sisi sebelah kanan Berdasarkan grafik yang terlihat Error yang dihasilkan Yang menurun secara signifikan berada pada K sama dengan 10 menuju K sama dengan 11 Maka dari itu, diidentifikasi bahwa K terbaik adalah pada saat K sama dengan 11 Error terkecil pada grafik ada pada K sama dengan 11 Sehingga model terbaik ada pada K dengan error terkecil tersebut Yaitu pada K sama dengan 11 Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Yaitu Lina Septiana Termatasari Membuat model setelah pemilihan K sama dengan 11 Kita akan membuat model dengan algoritma KNN atau K nearest neighbors Pertama, kita akan membuat model dengan memilih N neighbors sama dengan 11 Selanjutnya, kita akan melakukan KNN.fit dari data trend Yaitu X trend dan Y trend Setelah itu, kita akan melakukan prediksi dari model KNN yang telah dipilih yaitu K sama dengan 11 Kemudian, kita akan melihat akurasi dari model dan prediksi Didapatkan nilai akurasi yaitu sebesar 87,10% Kemudian, kita akan menyimpan model Kita akan menyimpan model terbaik ke dalam localhost menggunakan modul pickle Dengan cara import pickle Kemudian menentukan nama file untuk model Kita memilih nama file sama dengan model underscore KNN Kemudian, kita menyimpan model dengan pickle.dump.knn.open nama file Selanjutnya, kita menyimpan tokenizer yang sudah kita buat sebelumnya Dengan nama tokenizer underscore knn.py Selanjutnya, kita akan membuat fungsi prediksi Setelah tadi kita sudah menyimpan file tokenizer underscore knn Kemudian, kita import tokenizer underscore knn Kemudian, kita akan membuat fungsi prediksi Kemudian, kita akan menentukan nama file untuk model yang ingin digunakan Selanjutnya, kita akan menggunakan model yang telah disimpan Sebelumnya, menggunakan modul pickle Lalu, menentukan label Label yang kita gunakan Menentukan label dengan 0 untuk joy dan 1 untuk anger Seperti yang sudah ditentukan sebelumnya Kemudian, melakukan prepossessing menggunakan tokenizer yang telah dibuat sebelumnya Dengan kata olah Kemudian, extra feature term frequency atau TF Kemudian, kita akan melakukan prediksi Kemudian, akan ditampilkan prediksi Dengan 0 untuk joy dan 1 untuk anger Kita akan mencoba prediksi Dengan, gue tuh bersyukur BGT bisa belajar machine learning dari saat ini Prediksi yang ditampilkan adalah anger Mengapa? Karena terlalu banyak tweet yang ambigu Sehingga pada saat labelan Terdapat kesalahan yang mengakibatkan model tidak baik Kemudian, kesalahan juga bisa terjadi Karena data yang tidak sama antara anger dan joy Tidak seimbang sehingga prediksi yang dihasilkan keliru Kemudian, disini kita akan evaluasi modelnya Presisi yang dihasilkan joy sebesar 0,57 Untuk anger 0,90 Dan recall dari joy 0,31 Dan recall dari anger adalah 0,96 Kemudian, F1 score untuk joy adalah 0,40 Dan untuk anger adalah 0,93 Akurasi yang dihasilkan adalah sebesar 0,87 Atau 87% Yang bisa dilihat pula Macro AVG dan weight AVG-nya Kemudian, kesimpulan yang didapat adalah Satu, kelebihan model Membuat prediksi lebih baik pada label anger Karena nilai akurasi dengan F1 score yang mencapai 93% Kemudian, kekurangan model Hanya membuat prediksi yang akurat pada label anger Karena F1 score pada label joy hanya 40% Walaupun akurasi keseluruhannya sebesar 87% Jadi, hasil presisi dan recall untuk emosi joy cukup kecil Dan hasil presisi dan recall untuk emosi anger besar Jadi, prediksi kalimat akan sering muncul anger dibandingkan joy Bahkan, yang harusnya diprediksi joy Mungkin akan diprediksi sebagai anger Sekian, presentasi dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!